Oke gabuters, setelah membahas sebuah film post apokaliptik kemarin, kali ini saya bakal mencoba memberikan alur cerita film drama yang bisa dikatakan adalah film drama favorit saya berjudul The Pursuit of Happiness yang dirilis tahun 2006. Dan film ini sendiri berdasarkan kisah nyata ya. Dan dalam film ini akan ada duet antara ayah dan anak yaitu Will Smith dengan anaknya Jaden Smith. Sudah pasti kalian tahu dong dengan dua orang ini. Oke sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa channel saya hanya sarjana film saja dan tidak ada channel lain. Jika menemukan video yang sama maka teman-teman bisa report saja akunnya atau beritahu ke saya ya. Oke film ini sendiri akan bercerita tentang kehidupan penuh cobaan yang dihadapi oleh Chris Gardner. Sebelum akhirnya ia berhasil berjuang dan menjadi seorang pialang saham kaya raya di Amerika Serikat. Sekali lagi ini kisah nyata oke. Sebelum masuk ke alur ceritanya jangan lupa subscribe dulu gabuters yang budiman. Langsung saja sekui. Film dibuka dengan seorang anak yang sedang dibangunkan oleh ayahnya. Mereka adalah Chris Gardner dan anaknya Chris Topper. Dan film pun dimulai dengan view kota San Francisco yang sangat sibuk. Di sana Chris pun sedang mengantarkan anaknya ke sebuah tempat penitipan anak. Karena memang dirinya sibuk bekerja sebagai seorang penjual alat pemindai kepadatan tulang guys. Chris juga mengatakan bahwa ketika anaknya sudah besar dia harus tahu ayahnya siapa. Di sini kita bisa tahu bahwa Chris cukup baik dalam pola asuh. Saat keluar dia mengatakan kepada petugas pembersih untuk memperbaiki kata happiness di sana karena harusnya happiness menggunakan I bukan Y. Inspirasi judul film ini bisa jadi dari ini guys. Tentu muncul pertanyaan di benak kalian. Di mana ibunya? Nanti akan terjawab. Setelah itu Chris pun menunggu bus untuk pergi ke rumah sakit guna menjual alat tersebut. Tapi di sana dia sedikit diganggu oleh orang gila yang mengatakan alat itu adalah mesin waktu. Ada-ada saja guys. Sampai di rumah sakit, ternyata dia belum berhasil menjual alat tersebut. Karena dokter di sana mengatakan alat tersebut belum terlalu dibutuhkan dan mahal. Padahal penjualan alat itu digunakan Chris untuk menyambung hidup. Kemudian Chris menemui istrinya bernama Linda di tempat kerjanya. Di sana ia mengatakan bahwa tidak bisa menjemput Christopher karena akan pergi ke rumah sakit lagi. Tapi Linda juga mengatakan dia tidak bisa menjemput Christopher. Lalu mengurusinya karena dia juga super sibuk. Tentu Chris bingung bahkan Linda lagi-lagi mengatakan mereka sudah menerima tagian pajak yang harus dibayar. Ini menandakan bahwa Chris memiliki beban berat dan harus bisa menjual alat tersebut. Chris pun akhirnya ke rumah sakit lagi dan masih belum bisa menjual alat tersebut. Bahkan mobilnya ikut di daerah karena parkir sembarangan. Sampai di rumah Chris dan keluarganya sedang makan bersama. Dan saat itulah dia melihat sebuah rubik yang didapat istrinya dari temannya. Rubik ini kemudian akan jadi salah satu kunci kesuksesan Chris. Di sana lagi-lagi Linda terus menanyai Chris berapa alat tersebut yang sudah berhasil ia jual. Karena tagihan demi tagihan sudah jatuh tempo. Dia kelihatan sudah tak tahan. Tapi Chris memintanya bersabar karena dia sedang berusaha menjualnya. Sebelum tidur ia menyempatkan memainkan rubik itu. Sepertinya Chris sangat tertarik untuk menyelesaikannya. Esok harinya seperti biasa dia berusaha menjual alat tersebut lagi. Saat di jalan dia melihat seseorang yang mengemudikan mobil mewah sedang memarkirkan kendaraannya. Dan Chris pun memberikan dua pertanyaan. Apa pekerjaanmu dan bagaimana kau melakukannya? Dan pria tersebut menjawab bahwa dia adalah seorang pialang saham. Chris mengatakan, pasti perlu kuliah yang bagus untuk bisa menjadi seperti itu. Tapi pria itu mengatakan, tidak, kau hanya harus pintar bermain angka dan berinteraksi dengan orang lain. Dan Chris berkata dalam hatinya, kenapa orang-orang bisa terlihat bahagia daripada dirinya? Kenapa dia tidak bisa seperti itu? Esok harinya Chris mengatakan kepada Linda bahwa dia akan mencoba mencari pekerjaan di kantor pialang saham kemarin. Namun Linda lagi-lagi mengatakan pekerjaan apa. Chris menjawab, pialang saham. Dan Linda menimpali lagi, kenapa bukan astronot saja? Chris kemudian mengatakan, dia sedang berusaha untuk keluarganya, sehingga Linda tak patut berkata seperti itu. Tapi disini kita tahu bahwa Linda sepertinya sudah hilang kesabaran dengan masalah rumah tangganya. Chris pun akhirnya datang ke kantor itu yang bernama Dean Witter. Sebelum itu dia menitipkan alatnya ke seseorang, dan kemudian masuk untuk mendaftar ke lawangan pekerjaan di sana. Namun saat itu dia melihat orang tadi sedang membawa lari alatnya, sehingga dia buru-buru pergi, dan naasnya dia tidak bisa mendapatkannya. Dengan penuh kekecewaan, Chris pun pulang. Besoknya, sebelum bekerja, Chris melihat di TV bahwa belum ada satupun orang yang bisa menyelesaikan rubik tersebut. Baru seorang profesor yang bisa menyelesaikannya dalam waktu 30 menit. Ini peluang bagi Chris sepertinya. Dia pun lanjut lagi mengantarkan Christopher ke tempat penitipan anak seperti biasa. Mereka bercanda, ngobrol, dan terlihat Christopher lebih dekat dengan Chris daripada Linda. Setelah mengantarkan anaknya, Chris pun lanjut datang ke kantor pusat Dean Witter untuk memberikan surat lamaran pekerjaannya kepada Jay Twistel, salah satu petinggi perusahaan itu. Saat berhasil menemui Jay, Chris langsung menyerahkan suratnya, namun karena Jay nampak sibuk, mereka tak sempat berbicara lebih. Setelah itu, saat akan pulang, Chris melihat orang hippie yang mencuri alatnya kemarin, sehingga dia mengejarnya. Kenapa kemudian alat tersebut sangat berharga bagi Chris? Kita dibawa ke scene saat Chris dan Linda membeli alat tersebut dulu. Mereka ternyata menghabiskan seluruh tabungannya untuk menjadi salesman alat itu satu-satunya. Namun Chris tidak mempertimbangkan satu hal. Alat itu mahal dan dokter belum membutuhkannya, sehingga ia sulit menjualnya dan berujung ke ekonomi mereka yang kesusahan. Dan akhirnya Chris bisa mendapatkan kembali alat itu setelah mengejar orang hippie tadi. Tapi dia masih belum bisa menjualnya, padahal Linda mengatakan dia harus bisa menjual kedua alat itu. Saat di rumah, Chris dan Linda memberikan hadiah bola basket kepada Christopher. Sepertinya dia berulang tahun, guys. Namun raut wajah Linda di sini menyiratkan banyak hal, sepertinya beban masalah yang semakin besar. Chris akhirnya berbicara kepada Linda. Dia berusaha bercerita bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka pasti bisa keluar dari semua masalah itu. Tapi Linda mengatakan terserah, dia tidak peduli. Esok harinya, Chris kembali menemui Jay Twistel untuk melihat lamaran pekerjaannya. Ternyata Jay sedang sangat sibuk bahkan tidak ingat dengan Chris. Dia kemudian buru-buru pergi ke Noe Valley. Dan Chris tidak kehabisan akal, dia mengatakan juga ingin pergi ke sana, padahal itu hanya trik Chris agar bisa mendekati Jay. Di sepanjang jalan, Chris bicara semua keahliannya dan antusiasmennya menjadi seorang pialang saham. Tapi Jay yang sedang sibuk bermain rubik ternyata tidak mendengarkan Chris. Namun lama-kelamaan Jay kesal sendiri karena susah untuk menyelesaikan rubik itu. Dan akhirnya Chris meminta rubik itu untuk ia selesaikan. Walau Jay meremehkannya, namun dengan waktu yang tak lama ternyata Chris dapat menyelesaikannya. Wow. Di sini Jay sudah sedikit tertarik dengan keahlian Chris. Sepulang dari sana ternyata keadaan hujan deras dan Chris menelpon Linda. Ia mengatakan akan terlambat pulang. Ia juga mengatakan apakah Linda dan Christopher baik-baik saja. Tapi Linda kemudian mengatakan dia akan pergi dan membawa serta Christopher. Tentu Chris buru-buru pulang ke rumah. Hatinya berkecamuk, masalah semakin berat dan kenapa kebahagiaan begitu jauh darinya. Sampai di rumah, ia tidak menemukan Linda dan Christopher di sana. Mereka telah pergi. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk. Di waktu yang tak tepat, ternyata Jay dari Dean Wither mengatakan apakah Chris bersedia menemuinya lagi. Tentu Chris bersedia, walau saat itu dia sedang dihadapkan dengan masalah keluarga yang sangat pelik. Tapi dia masih bisa mengatur emosinya. Setelah itu Chris hanya bisa terdiam di kamar Christopher dengan beban fikiran yang sangat berat. Esoknya Chris melihat Linda dan kemudian di sana mereka bertengkar. Chris mengatakan jangan ambil Christopher darinya. Ia ingin Christopher bersamanya. Linda mengatakan biarkan dia pergi. Ia juga bilang Chris lah penyebab mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Dia tidak bahagia dengan rumah tangganya. Chris yang sudah hilang kesabaran menyuruh Linda pergi. Carilah kebahagiaan itu. Begitu kata Chris. Tapi dia kekeh Christopher tetap bersamanya. Setelah itu Chris menjemput Christopher. Dan di sana Christopher sadar ada masalah dengan kedua orang tuanya. Sampai di rumah pun Chris lah yang memasak makanan mereka. Tapi tiba-tiba pemilik apartemen menggedor pintunya dan mengatakan Chris harus membayar sewa karena ia sudah terlambat membayar. Namun Chris meminta keringanan. Akhirnya ia disuruh mengecat apartemen sebagai gantinya. Esoknya datang polisi ke sana. Ternyata ia dibawa ke kantor polisi untuk melunasi denda tilangnya. Namun karena ia tidak punya cukup uang, ia harus mendekam sampai pagi di sana. Tentu ia menolak bagaimana dengan Christopher yang sendirian di rumah dan bagaimana dengan wawancaranya di Dean Wither besok. Akhirnya Chris pun menelpon Linda dan mengatakan agar Linda menjaga Christopher untuk semalam saja. Walau terjadi perdebatan di sana, akhirnya Linda mau menjaga Christopher. Chris pun terpaksa bermalam di kantor polisi. Esoknya dia yang sudah buru-buru dan tak sempat ganti baju, apalagi mandi, langsung pergi ke kantor Dean Wither dengan keadaan badan penuh bekas cat. Namun dia tetap berambisi bahwa bisa mendapatkan pekerjaan itu. Tentu saat menemui para petinggi perusahaan, mereka kaget dengan penampilan Chris dan tak yakin dengannya. Tapi disinilah kehalian Chris. Ia memiliki skill komunikasi yang baik. Ia dapat meyakinkan petinggi perusahaan akan dirinya dan kemampuannya. Bahkan membuat mereka terkesan dengannya. Pada akhirnya Chris mendapatkan kesempatan internship di perusahaan tersebut. Selama masa itu, Chris tidak akan mendapat gaji sehingga ia hanya bisa mengandalkan penjualan alat pemindai tulangnya. Kemudian Chris sampai di rumah. Malam harinya, Linda mengantarkan Christopher pulang. Disini hubungan mereka sedikit adem tidak seperti biasanya. Linda mengatakan dirinya akan pindah ke New York untuk bekerja di sana. Tapi Chris mengatakan bahwa Christopher tetap bersamanya. Walau terjadi sedikit cekcok mengenai siapa yang akan merawat Christopher, namun akhirnya Chris lah yang akan merawat anaknya tersebut. Sebelum pergi, Linda berpamitan dan mengatakan dia menyayangi Christopher dan percaya bahwa Chris bisa merawatnya. Esoknya, Chris dan Christopher pindah ke sebuah motel demi menghemat uang mereka. Karena tentu, tinggal di motel biayanya lebih terjangkau. Setelah sarapan, Chris menyempatkan bermain bola basket dengan Christopher. Di sana, Christopher terlihat sangat antusias. Sepertinya, ia bercita-cita menjadi seorang pemain basket profesional. Namun, tiba-tiba Christopher berhenti dan terlihat murung. Ada sesuatu yang mengganjal di dirinya. Tapi Chris mengatakan kepada anaknya itu, Jangan pernah biarkan orang lain mengatakan padamu, kau tidak bisa melakukan apapun, termasuk ayah. Jika kau punya mimpi, jaga itu. Dan jika kau menginginkan sesuatu, gapailah. Kemudian, mereka lanjut pergi ke rumah sakit untuk menjual alat itu lagi. Dan akhirnya, mereka berhasil menjualnya sehingga bisa menutupi kebutuhan mereka, guys. Besoknya, Chris mulai masuk ke tab internship di Dean Witter. Di sana, ia tampak sangat bersemangat dan mencatat segala sesuatu yang penting. Karena mereka harus bisa menggait orang-orang kaya agar mau menjadi klien di Dean Witter. Karena orang yang bisa lolos seleksi tidaklah banyak dan sangat ketat sekali persaingannya. Setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan itu, Chris mulai bekerja untuk mendapatkan klien yang sudah ada daftar namanya. Dalam pelatihan itu, mereka harus jeli dan menyatu dengan klien yang diincar agar tertarik dengan Dean Witter. Hari demi hari, Chris lakukan seperti itu. Kembali ke rumah pukul 10 malam, menjemput Chris Topper, dan berulang terus, guys. Chris ini adalah orang yang sangat gigih, bahkan tidak mau meninggalkan satu menit saja waktunya. Agar bisa terus menelpon klien yang ada, sampai akhirnya dia mendapatkan seorang klien bernama Walter Ribbon. Seorang pemimpin perusahaan bernama Pension Fund. Akhirnya, Chris mendapatkan kesempatan mendiskusikan beberapa produk Dean Witter kepada kliennya ini. Tentu Chris buru-buru dan tak mau menghilangkan kesempatan emas tersebut. Tapi, lagi-lagi ada saja cobaan yang menyulitkan Chris. Mulai dari Alan Frakes, yaitu direktur kantornya yang meminta tolong memarkirkan mobil, sampai kemacetan parah saat Chris berusaha ke kantor Walter. Pada akhirnya, Chris gagal menemui Walter karena dia terlanjur pergi. Chris pun pulang dengan penuh kekecewaan. Malamnya, dia menyempatkan makan bersama Chris Topper. Di sana ya, mereka ngobrol seperti biasa. Chris pun sedang melunasi tagian-tagian yang ada. Chris juga mengatakan mungkin akan mengajak Chris Topper pergi menonton futbol. Esoknya, mereka pergi ke rumah Walter Ribbon, klien Chris kemarin. Saat kesanapun, Chris masih sempat membawa alat pemindai tulangnya, guys. Di jalan, Chris memberitahu Chris Topper bahwa ia tidak berjanji membawa Chris Topper menonton futbol. Hanya saja, mungkin dia mengajaknya. Di sini, Chris Topper juga mengerti keadaan ayahnya dan keadaan finansial mereka, sehingga tidak memaksakan harus menonton pertandingan itu. Dan sampailah mereka di rumah Walter Ribbon. Di sana, Chris ingin meminta maaf karena kemarin tak tepat waktu menemuinya. Untung saja, Walter ini orang yang sangat baik dan memaklumi hal tersebut. Dan kebetulan sekali, Walter akan pergi menonton futbol juga, sehingga ia menawari Chris untuk pergi bersama dan duduk di sebuah kelas khusus. Ini adalah rezeki Chris. Ia yang kemarin belum pasti mengajak Christopher pergi, malah mendapat kesempatan menonton. Di kelas VIP pula. Mereka pun berangkat bersama. Di sana, Chris mendapatkan banyak relasi dan berkenalan dengan rekan-rekan Walter. Chris pun masih sempat memberikan penawaran produk-produk Dean Wither kepada Walter. Di sini, Walter terkesan dengan Chris, bahkan menganggapnya seperti bukan karyawan baru. Tapi Walter mengatakan agar Chris menikmati dulu pertandingannya dan sejenak melupakan masalah pekerjaannya. Chris juga melihat raut kebahagiaan di dalam mudiri Christopher. Ia senang bisa membuat Christopher bahagia di sana. Sepulang dari sana, banyak rekan Walter yang tertarik dengan penawaran Chris. Bisa dikatakan, Chris berhasil menggait klien-klien baru dengan sikap humble-nya. Saat di rumah, Chris menyepatkan belajar. Karena di akhir pelatihan di Dean Wither, akan ada sebuah ujian penentu apakah mereka layak diterima atau tidak. Esoknya ada sebuah surat yang ditujukan kepadanya. Dan di sini, Chris yang baru saja akan bangkit dari keterpurukannya kembali terhempas. Chris, ternyata semua uang di rekeningnya diambil untuk membayar pajak dan hanya tersisa 21 dolar saja di rekeningnya. Hal itu membuat Chris frustasi. Dia tak memiliki apapun dan tunggakan motelnya juga belum dibayar. Akhirnya, Chris melepas stressnya dengan membawa Christopher ke taman. Di sana, ia melihat orang gila yang membawa alat pemindai tulangnya dulu. Oh ya guys, maaf scene tersebut lupa saya tampilkan ya. Kemudian, Chris pun mengejarnya dan mendapatkannya. Dan itu harapan mereka untuk mendapatkan uang. Apasnya lagi, saat akan dijual, alat tersebut rusak sehingga tentu dokter tak jadi membelinya. Hal ini semakin membuat Chris terpuruk. Ditambah, saat kembali ke motelnya, ia telah diusir barang-barangnya sudah dikeluarkan. Akhirnya, Chris tidak punya tempat tinggal sekarang. Bahkan, saat menageh utang ke temannya, dia tidak mau membayar. Ayo, siapa yang kalau punya utang malah sosok nggak ingat. Akhirnya, Chris membawa anaknya ke stasiun kereta. Di sana, Chris berusaha mengontrol emosinya dan menghibur Christopher agar tidak tertekan. Untuk menghibur Christopher, ia bahkan membuat cerita dinosaurus dan kemudian mengajak Christopher berlindung di sebuah WC. Padahal, hal ini karena Chris merasa tempat tersebut tak aman guys, sehingga terpaksa tidur di dalam WC. Malam itu, mereka habiskan di tempat tersebut. Dengan menahan air matanya, Chris berusaha tetap tegar menghadapi semua cobaan yang ada. Besoknya, Chris berusaha mencari tempat tinggal dan akhirnya menemukan tempat bernama Glides Memorial, yaitu sebuah tempat tinggal bagi Tuna Wisma. Di sana, ia harus mengantri karena orang yang mengantri sangatlah banyak. Akhirnya, mereka bisa bermalam di sana. Chris pun memandikan Christopher dengan penuh rasa sayang. Lalu malamnya, Chris berencana memperbaiki alat yang rusak tersebut. Di sana, Christopher mengatakan bahwa dia ingin pulang dan Chris menjawab, dia harus bersabar dan ayahnya akan berusaha memperbaiki alat tersebut agar mereka bisa pulang. Pagi harinya, Chris menyempatkan belajar dengan penerangan seadanya. Di sana, dia tetap serius mempelajari buku tersebut agar bisa lolos ujian di Dean Wither. Setelah itu, ia berangkat bekerja. Di sana, dia sudah lebih lihai dan bisa menarik klien-klien agar mau bekerja sama dengan Dean Wither. Tapi dia juga harus buru-buru karena antrian di Glides Memorial buka pukul 5 sore, dan jika mereka terlambat, maka tidak bisa mendapat tempat. Dan sampailah Chris di ujian seleksinya. Dengan serius, ia mengerjakan ujian tersebut. Dia mengerti ujian hidup selama ini tak akan bisa mematahkan semangatnya. Pada akhirnya, dia berhasil mengerjakannya dengan baik dan yakin bisa mendapat nilai bagus. Sepulang dari sana, From, salah satu petinggi perusahaan, ingin meminjam uang sebanyak 5 dolar untuk membayar taksi. Chris bingung karena uangnya pun juga pas-pasan, tapi ia dengan ikhlas meminjamkan uang tersebut. Ternyata hari itu, mereka terlambat mengantri di Glide sehingga harus bermalam di luar. Chris akhirnya mengajak Christopher makan. Di sana, mereka hanya sanggup membeli air putih dan sepotong sandwich untuk Christopher. Setelah itu, mereka menghabiskan malam dengan tidur di kereta. Esoknya, Chris mendonorkan darahnya guna menutup biaya hidup dan membeli lampu untuk memperbaiki alatnya kemarin. Di hari itu, mereka mendapat tempat di Glide sehingga bisa bermalam di sana. Sebelum tidur, Christopher bertanya kepada Chris, kenapa ibunya pergi meninggalkan mereka? Apakah penyebabnya karena dirinya? Tentu Chris menjawab bahwa ibunya pergi karena keinginannya sendiri, bukan karena kesalahan Christopher. Christopher kemudian mengatakan bahwa Chris adalah ayah yang baik. Chris pun kembali memperbaiki alat itu dan akhirnya alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dia tampak sangat bahagia di sana. Esoknya, Chris kembali ke rumah sakit dan menjual alat tersebut. Mereka pun mendapat 250 dolar, uang yang cukup untuk hidup 4 minggu. Kali ini, Chris tidak lagi mengantri di Glide karena dia ingin membahagiakan Christopher sehingga mereka menginap di hotel. Terlihat bahwa raut kebahagiaan terpancar di wajah mereka guys. Esok hari, Chris membawa Christopher pergi ke pantai. Dia ingin menghilangkan beban dan kekecewaan hidupnya selama ini. Dia ingin merefresh fikirannya sejenak. Dan sebentar lagi, hari penentuan tiba. Pengumuman siapa yang akan lolos ujian di Dean Wither dan akan menjadi seorang pialang saham. Sebelum itu, Jay terkesan dengan Chris yang berhasil mendapatkan 31 klien dari Pacific Bell dan itu adalah prestasi yang sangat hebat. Saat sedang bekerja mencari klien, dia tiba-tiba dipanggil Alan Frakes untuk menemui para petinggi perusahaan. Dia terlihat bingung kenapa dia dipanggil. Saat masuk, dia telah disambut beberapa orang yang entah ingin berbicara apa kepadanya. Mereka adalah para petinggi perusahaan di Dean Wither. Chris kemudian mengatakan apakah hari itu akan menjadi hari terakhirnya memakai jazznya. Namun, Fro mengatakan bahwa Chris harus memakai jazz itu lagi besok karena besok dia akan mulai bekerja sebagai seorang pialang. Mendengar hal itu, Chris tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia yang amat mendalam. Air matanya menetes dan saat akan keluar, Fro mengembalikan uang 5 dolar yang sempat ia pinjam kepada Chris kemarin. Wow. Dan Chris dengan penuh sukacita keluar, ia meluapkan rasa bahagianya bisa melewati semua cobaan hidup yang menerpanya selama ini. Hantaman demi hantaman berhasil ia lewati walau hampir membuatnya putus asa. Chris pun menemui Christopher di tempat penitipan anak seperti biasa. Di sana, ia memeluk Christopher dengan erat, menandakan ia telah mencapai dan berhasil menggapai apa yang disebut happiness. Wadidaw. Dan di ending film, kita akan melihat Chris sedang berjalan dengan Christopher. Dan di sana, kita akan melihat Chris Gardner yang asli menjadi cameo ya guys. Dan film pun selesai. Oke guys, begitu saja alur film The Pursuit of Happiness yang mengajarkan kita arti perjuangan hidup yang sesungguhnya. Bagaimana perjuangan seorang ayah membesarkan anaknya dan melewati cobaan demi cobaan tanpa mengenal rasa lelah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari film ini. Dan bye-bye. Selamat menikmati.